Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh PPPT terlihat? Aman ya? Aman, aman. Oke, ketika saya hamin satu diminta ngisi offline ya, tiba-tiba ada teman-teman KLI minta ngisi KLI Lite hari ini. Jadi mohon maaf kalau misalnya nanti PPT ala kadarnya karena saya tinggal waktunya kurang cukup dan akhirnya saya mengopi paste catatan saya ke PPT. Tapi insya Allah kita akan bahas sama-sama agar tuntas nantinya ya. Oke, ketika kita bicara masalah buruh, ya sekarang tanggal 5 Mei, kebetulan juga pas hari haulnya Karmaks, hari lahirnya Karmaks. Tapi ada pertanyaan, kenapa sih ada hari buruh internasional gitu loh. Itu kan jadi satu pertanyaan besar ya. Kok tiap tanggal 1 Mei diperingati hari buruh nasional? Kan nggak mungkin hari buruh itu tiba-tiba ada. Pasti ada penyebabnya gitu kan. Jadi penyebabnya itu waktu itu ada demonstran di Chicago, Amerika tahun 96, dan itu adalah mogok kerja terbesar yang pernah ada. Nah mogok kerja itu didasari atas tindakan semena-mena yang dilakukan oleh para, ya saya katakan, kapitalis gitu lah. Atau para pemilik modal. Kebayang nggak? Teman-teman, sini ada yang kerja ya. Kalau kerja, rata-rata waktu kerjanya berapa? 6 sampai 8 jam ya. Kalau lebih dari 8 jam dihitung lembur. Nah, di masa itu, kerja itu 10 sampai 16 jam per hari. Kebayang nggak? Dengan gaji atau dengan upah seminim mungkin yang dikeluarkan oleh para kapital. Atau para pemilik modal. Alhasil apa? Ada tuntutan kebutuhan biaya, waktu kerja, dan banyak teman-teman dari para buruh juga yang meninggal karena kecapaian kerja. Akhirnya mereka melakukan demo mogok yang berakhir krusuh pada tahun 1896. Sampai akhirnya nanti 1899 itu akhirnya diputuskanlah hari itu adalah hari buruh internasional pada tanggal 1 Mei. Itu sebagai bentuk apresiasi yang dilakukan para kapitalis atau para pemilik modal untuk menghargai mereka. Jadi mereka diberikan apresiasi, oh mereka itu diakui secara eksistensi. Yaitu hari buruh. Nah, tapi apakah masalah itu selesai? Oh jawabannya tetap. Tidak. Akhirnya permasalahan buruh dari tahun itu sampai sekarang itu terus berlanjut dan tidak pernah ada perubahan. Nah, pertanyaannya apa sih yang menyebabkan itu? Kenapa para buruh itu tiap tahun itu menuntut penambahan gaji pokok biasanya kalau enggak 3-5 persen. Bahkan kalau di level maksimal bisa diangka 30 persen penambahan gajinya. Tuntutannya hanya sederhana, hanya karena kebutuhan hidup mereka. Oke, kita mulai bahas ya. Kita bicara masalah upah dan buruh. Di pembahasan kali ini saya akan bagi tiga secara ideologis. Nah, pertanyaannya kenapa harus secara ideologis? Karena ideologi itu adalah salah satu konsep azas atau dasar yang akan menuntun hidup manusia dalam menjalani kehidupan. Ada dalam konsep kapitalisme, nanti akan saya bahas bagaimana secara sosialisme, terutama dalam fokusnya komunis, karena sosialisme itu tidak punya konsep ekonomi. Sosialisme itu hanya satu bentuk konsep yang dimana bentuk rasa yang bersama, dimana kumpulan orang-orang itu tumbuh dan hidup bersama-sama. Dalam merasakan hal yang sama di dalam lingkungan mereka. Lalu yang terakhir adalah menurut Islam. Kalau misalnya kita bicara menurut Islam, berarti tandanya Islam itu ideologi. Kalau bisa dikatakan ideologi, ya jelas. Karena banyak aturan Islam yang nanti akan mengatur kehidupan manusia. Oke, kita pertama-tama akan bahas terkait bagaimana upah buruh yang ditetapkan oleh kapitalis. Upah buruh yang ditetapkan oleh kapitalis itu adalah kebijakan pemerintah yang ditetapkan atas upah minimum atau yang dikatakan UMR. Upah minimum region atau regional gitu ya. Nah, standar upah ini ditetapkan oleh pemerintah. Yang menjadi pertanyaan, disini apakah teman-teman ada yang tahu bagaimana angka UMR itu keluar? Ini adalah salah satu hal yang harus diketahui. Karena ya, kita adalah orang-orang yang melakukan aktivitas ekonomi, masa kita dibayar dengan angka yang tiba-tiba ada. Padahal kan nggak seperti itu. Angka minimum region itu keluar itu karena adanya penetapan yang diberikan oleh pemerintah agar memberikan generalisir. dan itu dipengaruhi oleh tingkat daya beli masyarakat di satu wilayah. Nah, mudahnya angka UMR itu keluar. Kalau misalnya saya katakan UMR itu 100%, maka 75% itu adalah gaji pokok. Mudahnya ya. 25% itu adalah tunjangan yang akan diberikan perusahaan. Itu mudahnya. Tapi kalau mengikuti bagaimana hitungan matematikanya, nanti ada upah minimum yang ditetapkan, nanti sama dengan nilai upah minimum atau gaji pokok yang akan ditambah dikali dengan nilai inflasi dan perubahan dari komoditi barang genjasa di satu wilayah tersebut. Nah, di sini akan ada masalah sebenarnya. Kenapa ada masalah? Ya, masalahnya itu karena adanya tadi nilai inflasi, otomatis kebutuhan pokok, baik barang dan jasa, itu akan tetap meningkat. Nah, kalau gaji buruh itu tidak dihitung dari inflasi ini atau tidak dipengaruhi nilai inflasi ini, maka gaji buruh akan minim, sedangkan daya beli meningkat. Yang alhasil buruh tidak bisa mengikuti aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi alhasil, akhirnya dengan perhitungan matematika ini, akhirnya setiap tahun ada peningkatan. Oh ya, jelas ada peningkatan. Karena nilai daripada inflasi juga akan selalu meningkat tiap tahun. Kalau sekarang, rekor kemarin itu bulan Mei di angka 20 ribu. Oh ya, nilai inflasi juga itu dipengaruhi oleh nilai dolar ya nantinya. Nah, tapi ini akan menjadi masalah. Kenapa? Karena penuntutan kebutuhan hidup tidak akan tuntas-tuntas. Karena buruh akan merasakan kekurangan. Buruh yang gajinya 4 juta, berarti gaji pokoknya 3 juta, kunjangannya itu 1 juta misalnya. Nah, kebayang nggak? 3 juta itu atau 4 juta nanti, itu akan menjadi nilai hidup yang akan dibutuhkan dalam pemenuhan kebutuhan mereka dalam waktu 1 bulan. ketika nanti ada sakit, ketika dia punya cicilan, baik rumah atau kendaraan, ataupun nanti dia punya hal yang diluar dugaan mereka, yaitu sakit atau ada kematian dan sebagainya, dimana itu otomatis akan ada anggaran di luar daripada anggaran yang sudah ditetapkan tiap bulan dari rumah tangga tersebut. Pada akhirnya, ya akan tetap terus mengalami kekurangan nantinya. Nah, dari sini kita akan tahu bahwa terdapat 4 poin terkait permasalahan buruh ini. Pertama, masalah upah dan gaji. Berarti, ya saya katakan nilai UMR itu nanti akan bermasalah. Nanti kita akan bahas kalau bisa jadi masalah. Kedua, masalah pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan hidup. Ketiga, masalah pemutusan hubungan kerja atau PHK. Keempat, ini masalah tunjangan dan kesehatan. Di poin ketiga inilah sebenarnya yang menjadikan sebenarnya, apa ya, serilnya, atau apa ya, senyata-nyatanya bahwa buruh itu hidupnya tergantung majikan. Ya, kita melihat secara fakta bagaimana teman-teman kita atau saudara-saudara kita di luar sana, ketika mereka itu diputuskan atau di PHK secara sepihak, itu apa yang akan mereka rasakan? Apa yang akan mereka pikirkan? Mereka itu langsung merasa down, mental merasa berat, dan ya mereka ngerasa bahwa ya gue harus ngapain lagi, gue udah nganggur, gue harus mulai nyari kerja dari awal lagi, gue udah harus membuat nilai profesionalitas lagi dari awal di perusahaan yang baru dan sebagainya, dan sebagainya. Padahal, ya tadi pengabdian mereka selama setahun, dua tahun, sampai lima belas tahun, dua puluh tahun, itu punya harga sebenarnya. Nah, akhirnya kita akan tahu bahwa problem pemburuan ini sebenarnya terjadi dan dipicu oleh kesalahan tolak ukur yang menggunakan gaji, yaitu gajinya dengan konsep living cost rendah atau upah minimum. Jadi kebutuhan paling rendah di masyarakat tersebut itu yang diberikan. Soalnya kebutuhan itu sudah mencukupi, karena levelnya minimum ya, sudah mencukupi untuk kebutuhan harian atau bulanan mereka nantinya. Nah, living cost inilah yang digunakan untuk menentukan kelayakan buruh. Dengan kata lain, buruh tidak akan mendapatkan gaji mereka yang sesungguhnya. Karena mereka hanya mendapatkan sesuatu sekedar untuk mempertahankan hidup mereka. Nah, sebenarnya dari living cost ini memang secara logis benar kok, nggak ada salah. Uang buruh kerja itu untuk mempertahankan hidup, jelas. Tapi, itu tidak akan menyelesaikan masalah karena buruh itu punya kebutuhan selain premier, ada sekunder dan presier. Masa buruh kerja upahnya itu hanya cukup untuk makan saja. Terus dia mau tinggal di mana? Sedangkan ada biaya tempat tinggal kalau dia masih ngekos atau ngekrak. Atau biaya tabungan untuk nanti membeli tanah, membangun rumah, itu kan biaya yang di luar daripada kebutuhan minimum. Nah, kaum kapitalis pun terpaksa melakukan sejumlah revisi terhadap ide kebebasan kepemilikan dan kebebasan bekerja. Dan tidak lagi menggunakan living cost terendah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ada tuntutan tawaran daripada ideologi sosialis yang menjadi tuntutan orang-orang kapitalis merasa, wah ini akan bahaya. Kenapa kapitalis merasa ini bahaya? Padahal buat mindset orang-orang kapitalis yang butuh butuh kerjaan, butuh uang itu kan para buruh, bukan para kapitalis. Oh, tidak. Justru kita harus tahu bahwa roda ekonomi yang menjadi tolak ukur pusatnya itu adalah di buruh dan di barang. Karena terikat pada barang dan jasa. Buruh itu adalah komoditi, kalau di dalam orang-orang kapitalis ya, adalah komoditi yang di mana sama seperti barang hanya perbedaannya pemanfaatannya lewat jasa. Jadi nilainya itu ditentukan dari besar jasanya yang bisa diberikan. Nah, di sini, kalau misalnya buruh itu tidak ada, maka roda ekonomi akan tersendat. Kapitalis mempunyai uang, terus uangnya tidak diputar dalam roda ekonomi, apa yang akan dia dapat? Keuntungan tidak akan dapat, karena uang itu akan setak sebesar yang dia miliki selama tidak diputar. Maka disinilah ini akan menjadi masalah. Ditambah dengan ideologi sosialis komunis yang memberikan tawaran lebih besar. Kesejahteraan para buruh. Akhirnya, dia, orang-orang kapitalis, menawarkan hak berserikat, apa lagi, membentuk hak mogok, seperti yang saya tulis di sini. Kontrak kerja itu tidak cukup buat mereka. Maka, ditawarkan, yaudah kamu nanti akan saya kasih dana pensiun kalau kamu sudah berhenti atas pengabdian kamu terhadap perusahaan saya. Yaudah, ini ada penghargaan karena kamu sudah cukup melakukan closing target daripada penjualan. Ya, saya berikan kamu penghargaan ini. Ini diberikan terus-menerus sebagai nilai tambah di luar daripada nilai living cost yang nanti akan diberikan oleh para kapitalis. Hasilnya apa? Hasilnya, mereka, para buruh, merasa Alhamdulillah cukup. Padahal secara fakta tidak cukup juga. Karena ya memang siapa yang tahu hal-hal di luar daripada di luar daripada kendali mereka maksud saya. Nah, setelah itu apa? waktu kerja para buruh yang dulu normalnya itu 18 jam tiap hari dan itu tidak ada libur akhirnya diberikan waktu libur mingguan. Dulu saya ingat orang tua saya tahun 2003 tahun 2000 dan saya sekolah waktu tahun 2000 itu libur itu hanya di hari minggu. Sampai nanti akan ada kebijakan baru dibuat jadi hari Sabtu dan minggu. Dari satu hari menjadi dua hari. Dan terus itu akan diberikan. Lalu diberikan hari-hari libur raya atau nanti ada cuti bersama dan sebagainya dan sebagainya itu sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan. Masa buruh kerjaan terus ada waktu istirahatnya juga nanti ada jaminan kerobat jadi nanti ada tawaran yaudah nanti kalau misalnya ramu sakit perusahaan backup dan sebagainya dan sebagainya. Tujuan utamanya dari hal ini sebenarnya adalah mengikat para buruh agar tidak lepas dengan para kapitalis dan kapitalis itu juga menyadari hal tersebut atau saya katakan pemilik modal. Nah dari sini kita tahu bahwa jadi masalah perburuhan itu terjadi karena dasar yang digunakan oleh sistem kapitalisme yaitu apa? Adanya kebebasan kepemilikan lalu ada kebebasan bekerja dan nilai living cost yang rendah yang menjadikan standar penentuan gaji buruh. Hal hasil apa? Masalah buruh ini akan selalu ada selama relasi antara buruh dan majikan dibangun berdasarkan sistem ini. Selama sistemnya ini saya katakan akan tetap akan seperti ini. Mau daripada revolusi industri pertama sampai nanti lembaran monyet lembaran binatang yang lainnya juga tetap akan sama. Tidak akan berubah karena aturan mainnya seperti ini. Alhasil solusi yang ditawarkan oleh kapitalis itu biasa disebut oleh orang-orang politik yaitu apa? Tambal sulap. Kenapa disebut tambal sulap? Karena ada lubang seperti ban ada lubang nanti ditambal taunya ada kebocoran baru ditambal lagi terus nanti ada kebocoran baru tambal lagi dan itu terus menerus dan itu yang akan dilakukan kapitalis. kapitalis tidak bisa untuk menentukan hal ini maka dia harus bekerja sama dengan pemerintah karena pemerintah yang punya kuasa untuk melakukan membangun kebijakan maksud saya. Pemerintah itu punya power yang dimana dia bisa membangun kebijakan untuk membantu para kapitalis makanya di sini kita akan paham bahwa demokrasi itu harus dibutuhkan karena demokrasi memberikan ruang yang kuat untuk memberikan peluang nantinya di tengah para apa namanya pemilik modal untuk membantu satu kebijakan yang akan membantu mengurus daripada ekonomi mereka atau sistem ekonomi kapitalis. Nah tapi yang terjadi sebenarnya secara tidak langsung kebijakan ini itu juga tadi seperti yang saya katakan tambal sulam sebanyak makin banyak tambal sebenarnya para buruh itu sadar gak sih dengan masalah ini sebenarnya para buruh itu sadar buruh itu tidak bodoh kalau dulu di masa revolusi industri pada masa revolusi industri buruh itu memang standarnya harus bodoh maka yang yang menjadi apa ya saya katakan hal yang menjadi lumrah kalau buruh itu gak bisa baca gak bisa tulis di masa itu karena tuntutan pendidikan itu hanya dimiliki oleh orang-orang burjuis atau para kapitalis orang-orang pemilik modal karena mereka punya uang untuk melakukan menempuh sampai level pendidikan buruh itu gak dikasih karena apa waktu kerjanya sudah 16 jam per hari atau sampai 18 jam per hari di masa lalu di masa itu di masa itu 18 jam per hari kapan mereka bisa belajar dan itu menjadikan dorongan kuat buat mereka untuk terus mendorong anak-anak mereka untuk nanti sekolah sama gak dengan apa yang kita rasakan seperti ini gak apa-apa anak-bapak itu kerja bontang-banting tulang selama kamu nanti jadi sarjana itu sudah terjadi di masa renanse di masa evolusi industri di awal-awal masa kapitalis itu sudah terjadi alhasil apa mereka orang-orang guru itu cepat atau lambat itu tidak akan mudah ditipu mereka akan cerdas dan mereka akan berpikir maka tawaran sosialis inilah yang akan menjadi senjata buat mereka untuk melawan orang-orang kapitalis dan ide inilah ide yang mendorong apa mendorong para guru agar bergerak berubah merubah kelas antara kelas proletariat dengan kelas bourgeois nantinya dan saya katakan semua yang akan dilakukan oleh orang-orang kapitalis bahwa ini demi kesejahteraan buruh yaitu klaim bohong kenapa saya katakan klaim bohong kalau misalnya adalah kesejahteraan yang sifatnya permanen maka ini tidak akan memberikan masalah kedepannya tapi faktanya yang terjadi setiap tahun selalu ada masalah buruh setiap tahun atau setiap masa penggantian jabatan akan ada omnibus law yang dimana omnibus law itu juga akan menentukan bagaimana kehidupan buruh demo lagi tuntutan lagi demo lagi tuntutan lagi demo lagi tuntutan lagi kapan sampai sampai selesai selesainya itu kapan itu kan menjadi satu pertanyaan yang harus dijawab oleh para stakeholder lalu selanjutnya kita akan bahas terkait konsep yang ditawarkan oleh orang-orang sosialis komunis ketika bicara masalah orang-orang sosialis komunis ini biasanya sudah kamrat banget sudah setia kawan sudah sahabat banget bahasanya dalam konsep sosialis seperti yang saya katakan tidak ada namanya konsep terkait ekonomi konsep ekonomi itu dalam ideologi sosialis itu ada dalam konsep sosialis komunis atau nanti komunis yang ditawarkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels nah pertanyaannya gimana sih cara perhitungan mereka teman-teman kalau mau tahu baca das kapital tiga jilid itu tidak akan memberikan jawaban bagaimana Karl Marx menentukan kebijakan atas ekonomi Karl Marx dalam das kapital itu hanya menawarkan tiga pokok ide yang akan menuntaskan permasalahan perbuan dan kapitalis yaitu teori antarkelas lalu ada dialektika materialisme dan terakhir teori nilai surplus sebenarnya patokannya itu adalah di teori nilai surplus sebenarnya teori nilai surplus itu adalah teori yang nanti akan digunakan oleh orang-orang kapital yang nanti akan dikritik oleh Karl Marx tapi penetuan ini sebenarnya tidak dibahas di dalam das kapital ini seingat saya itu pembahasan ekonomi komunisme ini ini diambil dari pidato Karl Marx ketika konstituante yang dimana dia berdebat dengan Weber terkait bagaimana penentuan upah gaji buruh nanti itu dibukukan oleh anaknya Karl Marx si Jenny saya lupa dibukukan oleh anaknya judulnya itu kalau tidak salah value profit saya lupa value profit dan apa nah buku buku itulah nanti akan memberikan tawaran bagaimana penggambaran Karl Marx terkait masalah upah dan buruh singkatnya saya ringkas gambarnya begini arguman Karl Marx mengenai kenaikan upah itu tidak akan menyebabkan kenaikan harga sebenarnya dari sini aja kita sudah tahu gak mungkin yang namanya harga barang itu selalu ditentukan oleh supply and demand bagaimana kebutuhan dan bagaimana pasokan 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 daripada barang itu semakin langka makanya wajar barang itu akan semakin tinggi harganya ini hal yang ngomrah dalam pasar tapi bagaimana Marx langsung mengatakan bahwa kenaikan upah tidak akan menyebabkan kenaikan harga ya jawabannya karena menurut Karl Marx baik dari upah yang apa namanya baik daripada upah buruh dan bagaimana harga barang jasa itu disamaratakan karena apa eh enggak dipisahkan karena apa manusia itu adalah alat produksi alat produksi berarti adalah alat yang alat yang dimana ketika manfaatnya itu ada untuk menghasilkan materi maka materi itulah yang akan dimanfaatkan untuk kebergantungan manusia lain nah masalahnya ketika manusia disamakan dengan alat produksi maka komoditi manusia itu akan sama dengan alat produksi artinya apa manusia tenaga manusia itu akan sama dengan mesin diesel tenaga manusia itu akan sama dengan mesin apa mesin pembuat kardus mesin kontraktor itu ada apa traktor itu tenaga manusia disamakan dengan hal seperti itu yang dimana nilai manfaatnya sama pertanyaannya ini gak ada hubungannya kalau kata karmaks dengan barang barang itu komoditinya beda barang itu produk yang dimana dihasilkan dari perubahan materi menuju materi lain jadi gak ada hubungan nah kalau misalnya upah buruh naik barang itu seharusnya harganya tetap logis menurut karmaks dan para buruh pada saat itu mikirnya oh iya kita kan kerja gak ada hubungannya dengan kenaikan barang padahal penentuan harga barang itu tergantung supply and demand yang dimana supply and demand inilah yang akan mempengaruhi bagaimana buruh akan membeli barang untuk kebutuhan hidup dia contoh kita misalnya ada buruh buruh itu buruh pabrik ya dia tiap hari itu butuh makan nasi kalau misalnya pasokan nasi di wilayah tersebut tidak ada maka harus ada yang namanya supply beras dari tempat lain nah supply beras itu dibutuhkan biaya distribusi siapa yang menanggung biaya distribusi itu nah buat orang-orang sosialis gak mau mikirin itu nah dituntaskannya dengan apa dengan kesepakatan komunal atau apa namanya sifat kolektif dalam bernegara jadi negara yang punya jaminan oh iya gak apa-apa kalau misalnya gitu negara yang menjamin tapi negara mau gak gitu alhasil apa konsep ekonomi yang ditawarkan kamar itulah juga yang akan menghancurkan Uni Soviet ketika nanti dia menjadi negara gitu akhirnya apa akhirnya China apakah dia menggunakan ekonomi komunis jawabannya tidak dan Xi Jinping itu ketika mengetahui bahwa salah satu faktor untuhnya Uni Soviet itu karena pengaruh ekonomi komunis dia membuat satu statement terkenal apa kalimatnya tidak penting kucing hitam atau kucing putih yang penting bisa menangkap tikus gak penting ekonomi komunis atau ekonomi kapitalis yang penting gue dapat untung itu adalah hal yang harus dilakukan oleh China maka jangan aneh sekarang China melakukan ekonomi campuran Indonesia sama campuran tapi bagaimana nanti penditilannya nanti ketika ada pembahasan ekonomi lebih khusus kita lebih fokus pada pembahasan dulu ya nah dari sini kita tahu bahwa nilai sebuah komoditi berbanding terbalik dengan produktivitas kerja semakin tinggi produktivitas kerja maka nilai semakin kecil juga harga atau nilai persatuan unit komoditi ya benar menurut logika produksi semakin banyak produksi maka kan kebutuhan itu semakin tercukupi maka harga tidak mungkin melambung tinggi ini benar secara logika tapi balik kalau misalnya barang jadi itu langsung disebar kepada orangnya tanpa biaya distribusi tanpa menghitung HPP dan sebagainya dan sebagainya maka ini bisa tapi faktanya pasar tidak seperti itu siapa yang bisa mengendalikan pasar tidak ada yang bisa mengendalikan pasar karena pasar itu tergantung demand tergantung daripada kebutuhan semakin tinggi kebutuhannya maka pasar harus menyiapkan suplai yang semakin besar nah suplai inilah yang akan dibutuhkan oleh siapa oleh orang-orang kapitalis dalam memanfaatkan jasa buruh menghasilkan barang gitu loh artinya ini kan ada satu bentuk kesinambungan makanya disini kita akan tahu bahwa hakikatnya nilai dari waktu kerja rata-rata untuk memproduksi tenaga kerja itu harus memenuhi sekian banyak demand yang akan diminta oleh pasar gitu jadi gambarannya kalau misalnya di pasar itu lagi ada kebutuhan sawi sebanyak satu ton maka petani itu harus bisa nyiapin satu ton atau lebih dari satu ton sawi yang untuk dibutuhkan oleh pasar berarti otomatis komoditi yang namanya sawi itu akan menurun menurut Marx karena apa kebutuhannya tinggi padahal jawabannya tidak sekarang kebutuhannya tinggi otomatis kerja orangnya bagaimana buruh kan yang akan dipekerjakan akan lebih banyak ketika buruh yang dipekerjakan akan lebih banyak otomatis pengeluaran yang akan dilakukan oleh para pemilik modal akan semakin besar itu tidak diinginkan oleh para pemilik modal alhasil apa gak make sense disitu disinilah kita akan tahu bahwa perjuangan upah terakait dengan hukum ekonomi kapitalisme yang memperlakukan tenaga kerja sebagai komoditi tetapi ada perbedaan antara tenaga kerja dengan komoditi lainnya nilai tenaga kerja bisa tidak hanya dibentuk oleh kebutuhan kebutuhan yang persifat fisik tapi juga kebutuhan-kebutuhan yang dikonstruksi secara sosial historis nantinya karena ingat dialektika materialisme itu akan berakhir menjadi materialisme historis dan mana materialisme historis itu adalah salah satu azaz yang digunakan oleh orang-orang komunis dalam membentuk peradaban artinya kaum buruh itu bisa memperjuangkan batasan historis yang lebih baik nantinya dalam peneraga kerja kalau itu benar-benar terjadi seharusnya Uni Soviet tetap eksis tapi faktanya Uni Soviet runtuh dan berganti menjadi negara republik ya dikatakan kita katakan sekarang Rusia nah sebagaimana kapitalisme sosialisme merupakan paham ekonomi yang didasarkan pada filsafat materialisme ia lahir dari antitesis terhadap kapitalisme jika kapitalisme lebih mementingkan kaum buruh modal atau manjikan maka sosialisme membela kaum buruh untuk mewujudkan cita-citanya ia membangun manifesto yang memasuki wilayah politik nah penetapan ini nanti akan dipengaruhi oleh yang disebut sebagai teori nilai surplus atau nilai tambah teori nilai surplus ini singkatnya gini diferensi antara nilai apa tunggu saya lupa nilai teori nilai surplus ini adalah diferensiasi antara nilai guna dengan nilai tukar nilai guna adalah ketika komoditi itu bisa memberikan manfaat maka komoditi tersebut memberikan nilai guna ketika komoditi atau barang jasa tersebut bisa ditukar dan dia memiliki nilai tukar maka komoditi itu juga ada nilai yang ada di dalam pasar jadi pasar itu komoditi itu punya nilai di dalam pasar nah kapitalis itu menilai bahwa buruh itu sama seperti barang tergantung dari manfaat tergantung dari harga tukarnya nah menurut Marx teori nilai surplus itu atau teori nilai tambah itu adalah diferensi 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 diferensiasi antara nilai guna dikurangi nilai tukar semakin tinggi nilai gunanya dan semakin kecil nilai tukarnya maka semakin besar nilai surplusnya nah disinilah yang akhirnya mendorong Marx bahwa dia membangun manifesto bahwa nggak bisa seperti ini syaratnya bagaimana buruh itu bisa sama bisa bisa apa bisa sejahtera ketika memang disamakan dengan nilai nilai komoditi buruh yang setara dengan alat-alat produksi nah nilai setara buruh dengan alat-alat produksi ini berarti upah buruh itu akan sebagaimana tergantung manfaat yang diberikan semakin dia produktif dalam memproduksi maka semakin tinggi juga apa yang akan dia dapat dan penetapan itu hanya dilakukan oleh stakeholder atau pemangku kebijakan maka dalam negara komunis itu dokter manfaatnya mungkin akan lebih rendah dibandingkan buruh pabrik tergantung demand yang ada di dalam pasar semakin tinggi demand pasar maka semakin besar gaji guruhnya semakin tinggi kebutuhan pasarnya maka semakin besar pendapatannya padahal kita tahu bahwa manfaat yang paling besar dalam bentuk kerja itu diberikan oleh dokter dan guru kenapa dikatakan dokter dan guru karena dokter manfaatnya adalah bagaimana peran dalam tenaganya itu adalah untuk menyelamatkan manusia sedangkan guru itu perannya adalah untuk menciptakan peradaban nantinya dengan ilmu tapi di mata komunis itu tidak bermanfaat karena tidak menciptakan materi untuk diberikan atau dipengaruhi oleh pasar maka komoditi petani dan komoditi buruh itu jauh lebih baik dibandingkan komoditi orang-orang yang bekerja sebagai guru atau sebagai dokter nantinya itu juga nanti ada masalah dalam aturan ekonomi yang akan mempengaruhi bagaimana nilai jasa dan nilai barang nah sosialisme mengajak umat manusia untuk meninggalkan kepemilikan individu atas alat-alat produksi yang mendukung sistem kapitalisme dan menyarankan perlu penuga penguasaan komunitas yang dilambangkan oleh negara seperti yang tadi saya sampaikan bahwa negara yang punya otoritas untuk menentukan gaji guru gaji gaji manager itu 4 juta seluruh manager itu 4 juta gak bisa berubah gaji dokter 4 juta mau berat ternyata berat bobotnya dokter tapi tetap dinilainya 4 juta gak bisa dia nawar gaji ketika komoditi barang pangan capek 5 ribu per kilo itu gak boleh ditawar oleh masyarakat karena penetapan itu harus diputuskan oleh penguasa komunitas atau yang dikatakan nanti ke negara atas apa perekonomian sehingga seluruh individu mempunyai tingkat kesejahteraan yang relatif sama tanpa adanya ketimpangan distribusi pendapatan dan homo homililus intinya sosialisme benar-benar berkondensikan nilai-nilai dan kesejahteraan sosial dalam menyusupi perekonomian klaimnya tapi faktanya saya rasa tidak terakhir kita bahas terkait bagaimana menurut Islam kalau Islam ideologi seharusnya Islam bisa menyelesaikan masalah ini juga dong ya harusnya tapi kita coba diskusikan dalam Islam upah buruh itu ditentukan oleh akad yang terikat pada syariat Islam harus terikat pada syariat Islam kenapa harus terikat pada syariat Islam ini konsekuensi kalau misalnya saya katakan gini saya orang yang lahir dari muslim dan besar menjadi seorang muslim maka bobot saya terkait sholat wajib lima waktu itu harus saya jalankan puasa dengan puasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib gak bisa ditinggalkan ketika saya punya harta lebih cukup untuk berangkat haji saya harus memenuhi panggilan haji nah kalau misalnya Bung Ahnaf dia adalah seorang mu'alaf misal mu'alaf ketika umur 30 tahun dia mengucapkan kalimat La ilaha ilallah Muhammad Rasulullah apakah bobotnya berbeda dengan saya yang sedari lahir muslim jawabannya tidak setelah dia mengucapkan La ilaha Muhammad Rasulullah bobotnya sama seperti saya yang dari lahir muslim sholat jadi lima waktu puasa di bulan Ramadan wajib gitu ya terus yang terakhir apalagi misal yang tadinya Ahnaf biasa makan babi biasa minum hamur jadi dilarang seperti saya dari lahir gak bisa minum hamur dan makan babi ini adalah aturan yang ada dalam Islam dan ini harus ada ketundukan dan ketundukan ini adalah bagian daripada konsekuensi kita sebagai seorang muslim maka disini aturan terkait bagaimana berekonomi berpolitik berpendidikan dan sebagainya ini juga harus terikat pada syariat karena inilah bagian konsekuensi yang terikat pada kita seorang wanita ya gak bisa bebas selain daripada dia menutup auratnya yang diluar daripada aurat wanita adalah wajah dan telapak tangan itu ketentuan syariat kalau gak terima komplainnya sama yang membuat syariat kalaupun itu didengar dalam islam itu diatur terkait pertama kepemilikan dalam islam jadi harta itu diatur oleh islam kedua amal atau perbuatan bekerja dalam islam itu adalah bagian daripada perbuatan itu juga diatur dalam islam kenapa ini diatur ingat karena ada konsekuensi halal dan haram halal dan haram ini yang menentukan bagaimana aktivitas seseorang ketika jatuhnya pada halal ya jelas bisa dilakukan kalau haram jangan sekali-sekali dilakukan ini adalah penegasan dalam agama ini lalu kita lanjutkan bagaimana dengan gaji dan buruh dalam islam oh ini juga akan diatur dalam islam serikat pekerja dalam islam oh ada aturannya juga bagaimana dan terakhir kita akan bahas peran negara dalam islam kenapa peran negara ya karena negara punya kewajiban yang harus dipercaya oke kepemilikan dalam islam ada dua konsep kepemilikan pertama konsep kepemilikan bebas jadi semua orang itu bebas memiliki harta dengan cara apapun ada konsep keterikatan atau keharusan yang diikat oleh syariat untuk kepemilikan ketika bicara masalah kebebasan saya sebut nanti adalah huriyah milkiyah ketika bicara konsep keterikatan dari kepemilikan tersebut itu disebut ibaratul al-milkiyah nah keterikatan inilah yang akan mempengaruhi aktivitas daripada orang itu mendapatkan harta atau memiliki harta ada dua konsep sorry dua konsep ini jelas berbeda jika konsep huriyah milkiyah ini membebaskan manusia untuk bisa memiliki apapun dengan sebab kepemilikan apapun tanpa melihat halal dan haram maka konsep ibaratul milkiyah atau kepemilikan terikat ini ini gak bisa karena apa ada konteks syariat yang menilai yang melihat nilai halal dan haram karena faktor halal dan haram yang menentukan status kepemilikan seseorang boleh atau tidaknya nanti untuk mendapatkan harta tersebut gitu nah kenapa hal ini diatur oleh islam balik kepemilikan adalah bagian daripada aktivitas manusia yang dimana hukum asalnya mubah mubah itu diperbolehkan sampai ada dalil yang mengharamkan contoh saya punya harta ketika saya ingin memiliki saya punya harta sepersekian ah saya pengen punya harta lagi gimana caranya ya nah kalau saya mencuri ini jatuh daripada perbuatan mubah yang melahirkan kemudorotan dan menyebabkan keharoman karena mengambil hak orang ah harta saya saya puter lah dalam investasi saya nyari orang yang bisa bekerja sama saya nanti kita bagi hasil ini mubah yang diperbolehkan oleh islam hal ini diatur nanti dalam islam makanya saya katakan hukum asalnya apa mubah semua aktivitas dalam mendapati kepemilikan itu boleh maka dalam islam itu boleh dalam apa aja contoh saya tulis berburu buru nanti kan dari berburu itu dia mendapatkan makanan menjadikan kepemilikan dia boleh menjadi broker boleh bekerja boleh karena kan nanti hasil daripada tenaganya akan mendapatkan upah terus apalagi waris waris boleh tapi dengan syarat dengan aturan waris yang dibolehkan oleh islam dengan pembagian yang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran nah terus sebab kepemilikan yang lain oleh yang dibolehkan oleh syariat artinya sebagai seorang muslim kita hanya akan terfokus pada ibahatul milkiyah kita tidak akan melihat bagaimana huriah milkiyah kemilikan bebas itu tidak akan kita bahas atau tidak kita lihat sedangkan kita sebagai muslim ini adalah salah satu konsekuensi yang ada dalam konsekuensi yang terikat pada seorang muslim yang menjadikan dia harus terikat pada syariat nah setelah nanti harta berhasil dimiliki islam nanti akan menetapkan bagaimana cara untuk mengembangkan harta tersebut bisa jual beli bisa sewa menyewa bisa menawarkan jasa bisa bisa sebagainya dan sebagainya dan sebagainya tergantung nanti bagaimana bisnisnya bisa dilakukan oleh syariat bisa dilakukan karena dibolehkan syariat atau tidak nantinya ya karena itu dalam pandangan islam tidak ada kebebasan bagi seseorang untuk memiliki apa saja dalam cara apapun sebaliknya setiap orang harus terikat dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh islam untuknya jika apa yang hendak dia miliki diizinkan oleh islam dan caranya juga dibenarkan oleh islam maka itu boleh untuk dirinya kalau tidak ya jangan gitu loh nah konsep inilah yang disebut dengan ibahatul milkiah atau kepemilikan yang terikat oleh syariat dengan demikian konsep ibahatul milkiah ini jelas berbeda secara diametral atau ketolak belakang dengan konsep huriah milkiah kalau konsep huriah yang dilakukan oleh kapitalis dan sosialis karena mereka tidak melihat nilai halal dan haram oke saya ambil contoh orang mau memiliki harta jelas lah dia ingin memiliki harta dia sudah bekerja lalu ada peluang amanah dan ternyata ada nilai lebih daripada amanah tersebut artinya bayaran dari amanah tersebut lalu orang itu melakukan korupsi atau mengambil apa mengambil kelebihan daripada apa yang sudah diamanahkan tersebut pertanyaannya apakah itu boleh jawabannya tidak boleh tapi dalam dalam kapitalis ini sah-sah saja gitu loh sah-sah saja selama ini bukan jadi satu polemik di tengah masyarakat makanya jangan aneh saya itu pernah dapat cerita ada kontraktor di Malaysia kontraktor di Malaysia itu cerita kalau dikatakan kita itu tidak ada korupsi ya tidak mungkin jelas tapi kalau korupsi yang kita ambil ini seperti ini caranya saya menyelesaikan amanah tiba-tiba amanah itu sudah selesai ada kelebihan nah kelebihan ini ini yang biasanya saya ambil sama teman-teman saya pertanyaannya itu boleh dia jawabannya tidak boleh kenapa karena ketika membangun membangun rumah bahasanya kita lagi membangun rumah orang yang dipekerjakan membangun rumah itu kan diambil jasa untuk membangun rumah sedangkan material untuk membangun rumah kepemilikannya itu milik yang membuat rumah atau kliennya maka kelebihan atau kekurangannya itu harus dikembalikan kepada pemilik rumah yang memiliki rumah karena ini aturannya dalam Islam karena haknya hak kepemilikannya adalah milik si klien bukan milik jasa gitu ya penyedia jasa pembangunan rumah tersebut nah ini hal yang sangat apa yang saya katakan sangat mendetail dalam Islam sekarang kita bahas terkait bagaimana bekerja dalam Islam berarti amaliah perbuatan dalam menghasilkan atau mendapatkan harta tersebut konsep bekerja dalam Islam itu ada konsep kebebasan bekerja atau ada huriatul amal ada konsep keterikatan atau keharusan bekerja yang diikat oleh syariat atau kita bahas sebut juga huriatul amal nah konsep kebebasan kepemilikan adalah sebagaimana konsep kebebasan kepemilikan konsep kebebasan bekerja atau huriatul amal ini juga membebaskan manusia untuk melakukan pekerjaan apapun tanpa melihat halal dan haram hasilnya apa orang bekerja sebagai PSK atau pelacur atau ya kita katakan sundel dan sebagainya peserah pertanyaan itu dibolehkan gak jawabannya dalam islam gak dibolehkan karena aktivitasnya berzina tapi dalam negara kapitalis maupun sosialis ini boleh kenapa karena yang ditawarkan adalah komoditi jasa jasa perempuan melayani laki-laki gitu loh maka jasa itu ada nilainya gitu loh faktanya boleh enggak kalau dalam islam makanya dalam negara kapitalis atau negara komunis disebutnya pekerja seks komersil artinya dia legal boleh mucikari sama kalau gak ada mucikari nanti marketnya pelacur bagaimana gak ada hammer wah jangan aneh kalau di wilayah negara nomor dua sekarang nomor dua mayoritas muslim nomor pertama nomor satu sekarang Pakistan negara nomor dua mayoritas muslim Indonesia itu banyak sekali penjual hammer selama hammer itu ada berarti ada yang memproduksi selama ada yang memproduksi berarti nanti ada yang mendistribusi selama ada yang mendistribusi berarti masih ada yang membeli berarti imennya ada gitu loh padahal ini hal yang haram dan ini tidak boleh dalam islam tapi karena ini sifatnya huriatul amal atau kebebasan dalam melakukan apapun yaudah jual lah jual aja yang penting gue dapat untung tapi kan faktanya gak bisa seperti itu dalam islam ya gitu semuanya bebas itulah konsep kebebasan bekerja atau huriatul amal sedangkan islam jelas gak bisa islam itu harus terikat lagi dengan ibahatul amal karena ada konsekuensi jadi pelacur boleh gak gak boleh bukan bicara masalah terkait oh ini kan tubuh-tubuh gue oh ini kan jasa yang bisa gue berikan oh enggak bukan masalah itu ini masalah ketetapan yang ditetapkan oleh Allah ketika kalian menjadi seorang muslim karena ini kalian menjadi seorang muslim zinah itu hukumnya haram maka aktivitas perbuatan yang menghasilkan keuntungan lewat zinah itu juga jatuhnya haram itu yang gak dibolehkan jual hamar sama maka disinilah kita akan tahu bahwa tidak semua hal dalam bekerja itu bisa tergantung nanti syariat membolehkan atau tidak artinya apa tiap muslim boleh bekerja tetapi cara pekerjaan yang dia lakukan untuk menghasilkan harta jelas terikat dengan hukum syariat dia boleh bekerja sebagai buruh dia boleh berdagang dia boleh bertani dia boleh berkebun itu semuanya selama diatur oleh syariat dan dibolehkan oleh syariat Islam maka silahkan lakukan nah jadi ketika memproduksi hamar atau melakukan jual beli babi membudidayakan ganja menjual obat-obatan terlarang membuka bank kasino atau akses perjudian itu dilarang oleh Islam dan tidak akan dibolehkan sampai kapanpun oleh Islam karena penetapan haramnya sudah ditegaskan oleh Allah SWT dengan demikian dua faktor yang memicu terjadi masalah perburuhan tersebut telah berhasil dipecahkan oleh Islam jadi masalah daripada pekerja dan bagaimana mendapatkan harta baik daripada broker atau pemilik modal itu diikat oleh syariat bagaimana puruh juga nanti akan diikat oleh syariat maka semua aktivitas mereka semua tetap diatur oleh syariat Islam nah jadi disinilah kita tahu bahwa solusi tuntas pertama yang akan kita kita akan pahami bahwa kita akan meninggalkan konsep huriatul amal tapi kita akan mengadopsi ibahatul amal itu yang menjadi catatan pertama berarti buruh itu itu akan terikat dengan amanah yang sudah ditetapkan jadi jobdesnya itu sudah tuntas ketika saya bekerja sama Bung Ahnaf misalnya kan kerjaan antum A, B, C, D ini jobdesnya ya itu harus saya sepakati dan itu harus saya penuhi karena itu adalah tanggung jawab saya karena saya sudah memenuhi akan dalilnya apa? jelas di surat Al-Ma'idah ayat pertama bahwa wahai orang-orang yang beriman kalau kata para ulama dan termasuk guru saya menyampaikan kalau mendengar kalimat ya ayuhal lazina amanu pasti ada perintah Allah kayak misalnya ya ayuhal lazina amanu kutiba alaikum musyam ada perintah untuk puasa selama satu bulan ya ayuhal lazina amanu uthulub fil simi kafah itu perintah Allah untuk masuklah Islam secara menyeluruh artinya seluruh syariatnya itu dijalankan itu perintah Allah nah ketika mendengar ya ayuhal lazina amanu awful bil uqut maka wahai orang-orang yang beriman penuhilah akat-akat kalian jadi memenuhi akat itu adalah perintah Allah jadi antara guru dengan pemilik modal itu sama-sama punya akat di hadapan Allah bahkan hadisnya jelas kata Rasulullah ketika dua orang itu berakat maka Allah akan menjadi pihak ketiga nah sampai nanti salah satu dari mereka itu curang atau berhianat maka Allah keluar dari akat tersebut maka para ulama menjelaskan bahwa Allah tidak meridui seluruh aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang tersebut itu ya gaji dan buruh dalam Islam nah sekarang kita bahas terkait masalah gaji tadi aktivitasnya sudah kita bahas menurut Islam seperti apa sekarang gaji dan buruhnya dalam menentukan standar gaji buruh standar yang digunakan oleh Islam adalah memanfaatkan tenaga atau manfaat al-juhud yang diberikan oleh buruh di pasar bukan nilai living cost artinya apa? buruh itu tergantung tenaganya dan bagaimana kesanggupan daripada job desknya semakin besar dan semakin beban tanggung jawabnya semakin besar maka hal yang wajar ketika nanti seorang apa namanya pemilik model atau broker akan memberikan jaminan lebih besar dibandingkan yang job desknya lebih sedikit ya itu hal yang normal dan sekarang juga kita merasakan hal yang seperti itu ya makanya kalau ada yang bilang ah kalau pakai sistem Islam ribet enggak enggak sesuai dan ah susah pusing oh enggak sedangkan sebenarnya apa yang kita lakukan sekarang itu juga tidak tidak ada bedanya dengan apa yang kita lakukan nanti dengan Islam Islam tidak pernah mengenal problema perburuhan oh jelas karena problema perburuhan itu baru muncul di masa revolusi industri dalam Islam masyarakat tidak terpecah dua dalam kelas buruh dan kelas pengusaha proletar atau buru cuis buruh tani dan tuan tanah dan sebagainya dan sebagainya sebab mereka yang dikelompokkan dalam kategori buruh ini dalam Islam sepenuhnya dikatakan ajir apa itu ajir ajir itu adalah orang yang dimanfaatkan tenaganya jadi ajir itu bisa siapa aja konsultan ajir dosen ajir rektor ajir insinyur ajir kontraktor ajir direktur ajir selama tenaganya itu bisa dimanfaatkan dan mendapatkan harta maka dikatakan ajir nah ada lagi enggak yang mengeluarkan tenaga dan capek ada buruh pelabuhan tukang beca buruh pabrik sama disebutnya dalam Islam ajir orang yang membayarnya namanya mustajir orang yang menggajinya baik buruh itu bekerja pada perorangan baik kantor swasta pabrik makan ke negara jadi kalau misalnya ada dikatakan PNS itu digaji enggak? ya digaji gitu loh dalam Islam digaji juga enggak? digaji yang enggak digaji itu khalifah karena khalifah itu mendapat tunjangan karena tugas khalifah adalah mengurus umat kalau dalam kapitalis ya kita udah tau ya presiden kita juga dapat gaji lebih gede lagi karena itu tidak akan terjadi eksploitasi buruh oleh para majikan buruh dan pegawai negeri sama kenapa? karena job desknya sama dan apa yang diberikan manfaatnya sama nah sesuai dengan ketentuan upah yang sepadan yang berlaku nanti di tengah masyarakat jika terjadi sengketa antara buruh dengan majikan misalnya saya buruh Kang Ahnaf ini mustajir orang yang mempekerjakan saya saya bilang Kang kalau misalnya job desknya sekian upah saya 4 juta itu enggak cukup sedangkan saya punya 3 orang anak misal sedangkan dia masih sekolah bisa enggak ditambah oh iya mas mau minta berapa saya minta 5 juta 5 juta 5 juta Ahnaf sebagai bisnismen pasti punya visibility bisnis pasti punya perhitungan apakah cukup atau tidak untuk pengeluaran tahunan dia nantinya dia akan mengatakan oh enggak bisa kalau misalnya enggak kalau 5 juta setengah itu itu berat gimana kalau 4 juta setengah tambah deh 4 juta 750 yaudah deal setelah itu sepakat aman enggak ada perubahan tapi kalau misalnya di keadaan kedua Kang Ahnaf enggak ketemu saya enggak ketemu nanti negara yang akan mengirim hubara atau pakar yang akan menentukan oh yaudah kamu akan diberikan segini dengan job desk yang akan ditambah seperti ini dan kamu punya kewajiban untuk membayar dia karena job desk yang sudah diberikan seperti ini dan itu diputuskan oleh nanti pakar pakar ini atau hubara ini ini yang akan ditunjuk oleh negara jadi ada peran negara sebenarnya kalau dalam Islam nah jika keduanya tidak menemukan kata sepakat maka negara lah yang akan memilihkan yang akan memilihkan pakar untuk mereka dan negara lah yang akan memaksa kedua belah pihak ini untuk mengikuti keputusan pakar jadi disini keputusannya nanti akan ditentukan oleh si pakar dengan demikian negara tidak perlu menetapkan UMR karena apa karena ketika saya bekerja dengan Kang Ahnaf maka ini adalah akat saya dengan Kang Ahnaf ini tidak ada urusan dengan bagaimana negara menetapkan dengan adanya negara menetapkan sebenarnya ini bisa menjadi perbuatan semena-mena yang akan dilakukan oleh para kapitalis atau pemilik modal oh standar gaji kamu kan 3 juta setengah ini kan nilai upah minimumnya sedangkan job desk kamu lebih rendah dan tidak berat seperti orang 3 juta setengah yaudah saya kasih 2 juta kamu mau gak karena kebutuhan kerja dan ini tidak diurus oleh negara akhirnya si orang ini si buru ini mengatakan iya padahal tadi tidak akan mencukupi kebutuhan sebesar itu ya nah terus bagaimana dengan serikat pekerja dalam Islam berkumpul adalah hak yang dijamin oleh syariah ingat dalam Islam yang namanya orang itu berkumpul membuat satu komoditi komunitas itu udahlah sifat fitrah manusia contoh kita ada di dalam kelas nah di dalam kelas itu itu kan adalah sekumpulan masyarakat sekumpulan orang-orang individu-individu percaya gak kalau nanti dari individu-individu yang ada di dalam kelas itu nanti dia akan berkumpul dengan yang lainnya dan tidak akan bergabung dengan yang lainnya artinya dia membuat koloni sendiri kotak-kotakan lebih kecil lagi itu fitrah yang ada dalam diri manusia ini hal yang normal dan Islam itu memberikan jaminan akan hal itu yang sekecil daripada anak-anak sekolah yang ada di dalam kelas saja itu tetap dijamin oleh Islam apalagi dengan yang di level lebih luas masyarakat dan negara itu pasti dijamin oleh syariat Islam atau dalam negara Islam mengenai hak berserikat bagi buruh maka hak ini tidak bisa dinafikan oleh Islam mereka boleh berkumpul baik dengan sesama buruh maupun buruh dengan para majikan jadi boleh ngumpul komunikasi ngobrol bagaimanapun itu ada aktivitas dan itu fitrah manusia hanya saja diperbolehkannya hak berserikat ini tidak berarti dalam Islam para buruh boleh membentuk serikat pekerja jadi gak akan ada yang namanya istilah serikat pekerja karena apa urusan daripada serikat pekerja ini nanti akan menjadi kewajiban negara nah membentuk serikat pekerja yang mengurusi kesejahteraan buruh dan sebagainya merupakan aktivitas riayatul asuyu'un yang hanya boleh dilakukan oleh negara jadi ini gak boleh dilakukan oleh individu jadi gak mungkin ada misalnya saya ketua partai buruh ayo kita pikirkan bagaimana nasib buruh ya itu bukan urusan saya sebenarnya ini adalah kewajiban negara kalau bisa jadi kewajiban negara nanti kita akan bahas peran negara selain kepada negara karena negara lah yang bertanggung jawab terhadap kewajiban atau riayatun riayatu asuyu'un ini baik dalam perkara parsial maupun menyeluruh jadi kalau cuma bahas buruh doang itu kecil buat negara sebenarnya karena negara punya kekuatan yang luar biasa untuk mengurusi hal seperti itu lalu bagaimana mengenai hak mogok kerja pada dasarnya ini juga tidak ada dalam Islam karena kontrak kerja buruh ini merupakan akat ijaroh akat yang merupakan akat yang mengikat antara akat sukarela yang hanya bisa dibatalkan oleh pihak sorry oleh kedua belah pihak yang berakat misalnya saya berakat dengan Kang Ahnaf boleh gak gagal boleh gak saya menggok kerja ya boleh asalkan saya itu sudah menuntaskan akat saya dengan Kang Ahnaf gitu loh saya membatalkan Kang saya gak mau lanjutin kerja sama Antum yaudah saya keluar nah akat itu boleh gitu loh dalam ijaroh tapi kalau misalnya saya mogok kerja secara sepihak itu tidak boleh kenapa? karena saya sudah memenuhi akat di awal dengan Kang Ahnaf dalam menentukan kebijakan antara sorry kebijakan terkait jobdes pekerjaan saya dengan Kang Ahnaf terus bagaimana dengan dana pensiun penghargaan dan kompensasi yang diberikan kepada para buruh pada dasarnya ini merupakan solusi tambal sulam kapitalis untuk memenuhi kebutuhan kaum buruh yang dianggap tidak mampu ya ya buruh kan gak semuanya sama ada yang kaya ada yang berkecukupan dalam hal ini merupakan upaya untuk menghilangkan kewajiban negara untuk memberikan jaminan kepada rakyat agar bisa memenuhi kebutuhannya nah disinilah jadi polemik dengan dana pensiun dan sebagainya sebagainya itu ditanggung oleh para sorry oh ditanggung oleh swasta jadi negara itu keenakan ya saya katakan keenakan jadi ya ya udahlah ngurus kebijakan aja kita rapat ngurus kebijakan rapat ngurus kebijakan rapat ngurusin kebijakan padahal yang gak makan itu banyak gitu loh padahal yang gak makan itu banyak yang kelaparan itu banyak yang gak mendapat biaya pendidikan sekolah banyak yang telantar anak-anak telantar banyak dan itu harusnya juga menjadi kewajiban negara bukan memikirin kebijakan saja ya dengan demikian berbagai solusi yang dilakukan oleh sistem kapitalis ini pada dasarnya bukanlah solusi tetapi sekedar obat penghilang rasa sakit ya ibaratnya kalau keadaan kita ini sudah sorry ada orang yang sudah terjangkit kanker maka yang dilakukan oleh orang-orang kapitalis ini seperti dokter yang cuma ngasih obat penghilang rasa sakit tapi tidak menyembuhi kankernya padahal solusi kanker itu ya kalau gak nanti di apa namanya gak dioperasi ya dikemo gitu kan untuk menghilangkan kankernya tapi yang dilakukan ya cuma ngasih obat biar nih kamu biar gak sakit nanti kambuh lagi yaudah nih makan ini lagi nanti kambuh lagi yaudah nih nanti kambuh lagi yaudah gitu aja terus-menerus pertanyaan lagi kayak di awal tadi kata saya sampai kapan gitu karena sumber penyakitnya tidak pernah diselesaikan konsep dan solusi Islam yang dibahas benar-benar sudah teruji ketika diterapkan oleh negara yang dinamakan Hilafah Pak Eslama 14 abad dari jamannya Rasulullah memimpin sampai nanti ketika Usmani diruntuhkan oleh Mustafa Kemal Aktatuk setelah itu konsep berubah semua tidak menggunakan syariat Islam tapi menggunakan azaz liberal sekuleris yang diterapkan oleh orang-orang kapitalis gitu ya dan orang-orang sekuler peran negara dalam Islam nah poin terakhir dalam sistem kapitalis jaminan sosial pendidikan kesehatan tujangan hari tua hanya diberikan kepada pegawai negara saja itu pun berasal dari gaji yang dipotong setiap bulannya dan orang miskin dalam bentuk tunjangan kesehatan dan pendidikan yang kadang-kadang tidak mencukupi sementara pegawai swasta jaminan sosial tersebut diserahkan kepada perusahaan atau lembaga tempat bekerja ini yang menyebabkan beban bagi perusahaan dan sumber persisahan dengan karyawan dan peran pemerintah hanya membuat aturan atau perundang sementara dalam sistem ekonomi Islam negara wajib memberikan jaminan sosial kesehatan pendidikan bahkan hari tua ke seluruh rakyat baik para pekerja maupun pengusaha baik yang kaya maupun yang miskin karena ini adalah asuyuti atau apa asuyuti pun mengurusi urusan masyarakat disinilah letak keadilan Islam yang tidak berpihak kepada para buruh saja melainkan juga berpihak pada kemajikan jadi ya bayangin dalam Islam itu kapitalis diurusin proletariat atau buruh juga diurusin itu udah jadi urusan daripada negara bukan daripada ah udahlah kapitalis urusan kamu sendiri aja sepulnya saya cuma tahu ketika kamu butuh sesuatu cari saya gak bisa seperti itu gitu ya dan Rasulullah sendiri menjamin kesehatan rakyatnya dengan cara beliau membangun tempat perobat dan biaya pengobatan itu diambil dari baitul mal dari sini kita sudah tahu bahwa kesehatan itu adalah jaminan negara makanya dalam daulah Islam itu selama 14 abad baik daripada kesehatan dan pendidikan itu free selama 14 abad dari masa Rasulullah sampai runtuh di Turki Usman bayangkan pendidikan itu free dan bayang kebayang gak Umar bin Hotob itu menggaji saya katakan menggaji pendidik itu digaji Umar bin Hotob 15 dinar oke 1 dinar itu sekarang sekitar 4,25 gram emas 1 gram emas itu 1 juta berarti 1 dinar itu 4.250.000 nah teman-teman kaliin dengan 15 itulah gaji guru yang digaji oleh Umar ketika Umar menjabat jadi kholifah gitu lah kalau sekarang ya wajar lah kalau guru lebih milih jadi kurir ekspres dibandingkan apa dibandingkan ngajar wajar lah kalau misalnya murid-murid sekarang banyaknya leneh gitu loh karena ini yang tidak diperhatikan oleh negara gitu ya Allahualam bisho silahkan saya kembalikan kepada Bung Ahnab ya terima kasih kepada Bung Leksi penjelasannya yang luar biasa menarik apa yang kita berahas pada sore kali ini di live talk kali ini jadi memang kalau kita ngomongin soal guru itu perspektif yang harus dibangun itu memang perspektif yang yang tadi dijelaskan Bung Leksi terkait dengan ideologi kalau tadi menarik kalau kita tadi mau saya rangkum sedikit gitu ya kalau kalau kapitalis lihatnya mungkin itu eksploitasi memang karena perspektif dia kan boleh orang seindividu menguasai apapun kebolehan dan ketika ada sosialisme dia nolak itu dia menolak itu dan justru menjadikan tadi satu tadi kalau dibilang itu upah itu tidak ditentukan berdasarkan manfaat tadi jadi bisa jadi seorang doktor itu dia secara manfaat memang lebih besar tapi bisa jadi secara harga atau upah itu lebih rendah daripada buruh dan tadi disebut juga petani terus kalau dalam perspektif Islam sebenarnya adalah bagaimana buruh ini dilihat dari sisi tanggung jawab yang cukup besar jadi dilihat tadi ada konsep-konsep yang menarik kait kebolehan kepemilikan dan perbedaannya dengan kebebasan kepemilikan ini menarik mungkin saya akan ke sesi diskusi ini banyak pertanyaan ya tapi untuk memulai diskusi kali ini mungkin kita akan kasih dulu kepada kawan-kawan yang ingin on cam dan on mic untuk mulai nanti setelah itu baru saya akan beralih kepada kolom chat mungkin silakan raise hand bila ada kawan-kawan yang akan bertanya secara langsung kepada materi pada sore hari ini silakan bila tidak ada nanti saya akan beralih ke kolom chat karena kalau diskusi langsung boleh silakan elmi pijayanti baik terima kasih sebelumnya suara saya masuk aman-aman izin bertanya terkait tadi yang disampaikan mungkin ya pada intinya gitu kebayangnya sama saya pribadi pada intinya sistem kapitalisme dan sosialisme itu seperti itu tapi kalau berangkat dari sana kan penggagasnya beberapa tokoh dan hari ini pun ya sudah tidak ada tokoh-tokoh yang ada dibalik ini semua nah yang ini saya tanyakan itu sebetulnya tujuan ataupun kenapa pada akhirnya si kapitalisme dan sosialisme ini tetap ada padahal mereka tidak menerpatkan keuntungan dari apa yang terjadi hari ini dan mungkin dari apa yang sistem hari ini dijalankan jadi si tokoh-tokoh itu tidak menerpatkan keuntungan semuanya sekali bahkan kan tadi di mention pun yang diuntungkan di para pemodal itu kan yang dari kapitalisme khususnya nah jadi mungkin yang yang saya tanyakan tu sebetulnya kenapa sih mereka tu segitu semaunya gitu mempertahankan si sistem ini itu supaya bisa mengalahkan Islam kemudian sampai sekarang tu dipertahankan padahal pada kenyataannya mereka gak dapat keuntungan gitu yang dapat keuntungannya si para pemodal itu itu sih Kak ya terima kasih ya jadi gitu gue jadi memang ya kenapa sekarang itu ya tadi ya konsep yang sosialisme yang kayaknya kelihatannya bagus gitu yang gak menarik bahkan orang menarik seperti hari ini gitu apa kita memang sudah diperburuk dengan keadaan gimana ya benar-benar sih jadi gini ketika bicara ideologi para pencetus ideologi ini ya kita katakan sudah wafat sudah meninggal semua contoh konsep kapitalis itu konsep kapitalis dan bagaimana ekonomi kapitalis itu dicetuskan oleh Adam Smith dan David Ricardo kalau ditanya mereka masih hidup enggak mereka udah meninggal gitu udah mati gitu lah udah ngebangkai terus komunis Marx Engel lalu ada Lenin Stalin Leon Trotsky dan sebagainya sama sudah mati sudah meninggal kalau Islam ya baginda Nabi Muhammad s.a.w. Rasulullah sudah meninggal juga tapi ya balik sebenarnya konsep daripada ideologi ini ini akan menuntun masyarakat atau manusia untuk bisa mengatur aktivitas kehidupannya karena apa ideologi ini harus memenuhi dua syarat pertama ide atau koses berpikir terkait bagaimana kehidupan itu sendiri kedua jalan yang harus diambil atau azas yang harus diambil ketika melaksanakan konsep berpikir daripada kehidupan azas kehidupan ini sendiri maka saya katakan ideologi itu yang memang selayaknya cuma tiga karena ya laser flare yang ditawarkan oleh siapa Adam Smith dalam bukunya World of Nation itu akhirnya bisa dilaksanakan sampai sekarang bisa di aplikasikan sampai sekarang gitu ya terus padahal kalau baca bukunya itu konsep doang konsep emosional konsep mengatur masyarakat bagaimana pemerintah tidak boleh memberikan intervensi itu gak pernah dicontohin loh sama siapa Adam Smith David Ricardo juga cuma membuat buku The Text atau Pajak dan Beacukai itu juga tidak menetapkan bagaimana proses pelaksanaannya tapi nanti para pengembannya yang mengembangkan 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 sampai akhirnya bisa dilaksanakan konsep atau ide tersebut begitu juga Kamaks kalau bisa baca bukunya terkait Das Kapital atau Manifesto dan sebagainya dan sebagainya itu hanya konsep berpikir saja tapi nanti aplikasinya itu baru berhasil dijalankan oleh Lenin dan Stalin bagaimana ekonominya dan sebagainya kalau Rasulullah sama Al-Quran itu menawarkan konsep tapi interpretasi pelaksanaannya melihat Rasulullah nanti para penerusnya seperti para Khalifat Roshidin para Khalifa para ulama semuanya para tabiin tabiat tabiin itu semuanya nanti akan menjabarkan bagaimana aktivitas yang akan dijalankan lewat syariat Islam itu sendiri yang dilakukan yang ditawarkan oleh Rasulullah di masa Rasulullah da'wah awal-awal nah ketika itu sudah diemban oleh masyarakat dan itu diyakini maka itu akan terjadi satu bentuk aktivitas yang dimana aktivitas itu akan menjadi satu bentuk jalan dalam proses bagaimana bagaimana menjalani kehidupan itu sendiri sekarang ketika bicara ekonomi yaudah kita menggunakan ekonomi kapitalisme selama penjualan haram itu membayar pajak ya sah-sah saja selama klub-klub malam itu membayar pajak ya sah-sah saja selama tempat lokalisasi membayar pajak ya sah-sah saja dan itu hal yang lumrah dalam ekonomi kapitalisme demokrasi sama dia harus menuntun dan menopang keinginan para pemilik modal nah jadi kalau misalnya dikatakan kan gak ada untungannya ya memang gak ada keuntungannya buat mereka itu gak ada keuntungan sama sekali untuk para apa namanya founder-founder pemikir itu founder-founder ideologis itu gak akan dapat keuntungan ya kita katakan sampai di level Rasulullah dapat keuntungan apa coba Rasulullah mendapatkan keuntungan apa ketika melihat bagaimana kekayaan yang ada di dalam abasiah kita tahu bagaimana abasiah kekuasaannya luasnya seperti apa kekayaannya seperti apa itu apa yang didapat oleh Rasulullah gak ada begitu pun juga dengan karmas apa yang didapat hanya pujian daripada para pengembannya sekarang begitu pun juga dengan kapitalis bapak kapitalis atau bapak ekonomi mikro makro adam smith itu kan julukan yang diberikan oleh para ekonom-ekonom hanya itu doang yang didapat padahal faktanya mereka juga gak dapat apa-apa tapi keuntungan yang akan diberikan adalah mereka yang melaksanakan nah kalau kita mau dapat keuntungan keuntungan kita tinggal kita milih mau melaksanakan ideologi yang mana nah kalau saya pribadi yang ambil keuntungan yang sifatnya plus 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 karena bicara keuntungan ya saya akan ngambil Islam keuntungannya selamat di dunia dan selamat di akhirat saya tidak mau selamatnya cuman di dunia saja gitu ya terima kasih mungkin ini ada mas Fauzan tapi saya mau alihkan dulu ke kolom chat supaya adil dapat semua jadi kita gak boleh ada eksploitasi antara orang bisa on cam ini ada satu pertanyaan izin bertanya kalau dalam keadaan sekarang undang-undang orang ibu sesuatu kita ker berhak-hak buruh nah ini bolehkah kita bergabung dalam SPSI partai buruh juga gabung sama pemerintah kalau saya katakan omnibus ya namanya juga omnibus ya bagaimana proses akhirnya perombakan total daripada perundang-undangan yang sudah ada nah tapi kita harus memperhatikan perombakan itu nanti demi kepentingan siapa karena sifat daripada demokrasi kan bicaranya adalah Fox Populi Fox Day suara suara masyarakat atau suara rakyat adalah suara Tuhan jadi yang bisa memutuskan dan bisa menetapkan bagaimana kebijakan harusnya diketahui oleh masyarakat ini aturannya sebenarnya dalam demokrasi makanya salah satu repot menggunakan sistem demokrasi itu satu harus menentut seluruh masyarakat itu cerdas kalau masyarakat itu bodoh dan tidak peduli maka akan terjadi gap nah ini yang nanti dibahas di bukunya John Zeller terkait The Public Opinion nah di bukunya John Zeller memang nanti pada akhirnya gap akan ada antara orang-orang yang high awareness dengan kebijakan atau politik dan ada orang-orang yang low awareness terkait politik orang-orang yang high awareness ini ini akan bertindak sesukanya selama tidak dipantau oleh orang-orang yang low awareness artinya orang-orang yang low awareness ini kan orang-orang yang gak peduli pragmatis gak mau pusing mau ngejalanin hidup sebagaimana yang sekarang aja gak mau dipikirkan dengan politik padahal kebijakan politik itu itu akan mempengaruhi kehidupan dia ini masalah sebenarnya ini masalah sebenarnya lalu saya katakan masalah bagaimana seandainya nanti ketika kebijakan politik ini ternyata menzolimi nah saya akan bertanya kepada teman-teman seberapa banyak orang-orang yang paham terkait bagaimana omnibus law itu sendiri banyak akhirnya pada hasilnya apa menuntut atas banyaknya kerugian bukan banyaknya keuntungan kalau misalnya untung atau diuntungkan buru mereka gak akan demo tahun 2021 kemarin tapi faktanya turun ke jalan sampai anak SMA itu ikut-ikutan berarti kan ada masalah kebijakan nah pertanyaannya kebijakan itu untuk siapa faktanya ya bukan untuk para buru untuk bukan para pekerja tapi untuk para kepentingan kapitalis terutama di poin kebijakan bahwa tidak adanya penetapan pekaryawan tetap nah jadi buru itu hidupnya terhuntang-lantung sedangkan kehidupan buru kehidupan dia itu kan berlangsung sampai dia mati apa harus buru itu berhenti kerja pada saat dia mati jadi dia berhenti dipecat oleh bosnya di saat itu juga dia harus mati jadi dia gak usah harus kerja-kerja lagi kan gak mungkin begitu ketika dia berhenti bekerja kehidupan dia masih berlangsung dia juga harus memenuhi kebutuhan hidupnya nah ini yang dipikirkan oleh para buru yang menjadikan ini dorongan untuk mereka turun ke jalan dan menuntut menuntut stakeholder didengar ya gak tahu ya kita pada faktanya bagaimana ya itulah yang sudah terjadi nah terus jika seseorang buru bergabung dengan SPSI untuk memperjuangkan haknya ya kalau saya katakan silahkan tapi jangan berharap banyak jangan berharap banyak kalau saya pribadi lebih baik memperjuangkan yang memang nanti memberikan kepastian memberikan kepastian dalam solusi yang nanti akan diambil gitu ya maksudnya jadi saya berjuang menuntut hak buruh tapi tahun depan masih ada masalah tahun depan masih ada masalah ya ini delusi mau sampai kapan nah lebih baik saya memperjuangkan yang dimana memang peran daripada sistem itu menyelesaikan semua permasalahan ini ya itu kembali pada teman-teman nantinya kurang lebih begitu ya makasih ya memang juga kalau saya sendiri ya untuk membela buruh juga harus SPSI ya ya saya bahkan saya bahkan saya bayangin ya di level buruh ini saja ya kalau mau tahu faktanya di level priayi kiai dan sebagainya itu juga memikirkan mereka loh gitu tapi ya tergantung bagaimana berpikir terkait masalah solusi apakah solusi yang bisa solusi yang sifatnya semu atau memang solusi yang sifatnya permanen nah itu yang nanti harus dipikirkan gitu loh dan ketika bicara masalah solusi yang permanen berarti juga harus mempengaruhi sistem yang permanen karena gak mungkin berubah-berubah terus sistem kebijakan gak bisa berubah-berubah terus kasihan masyarakat nantinya gitu ya ya terima kasih selanjutnya mungkin tadi Mas Muhammad Prozen tadi yang SN sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam izin bertanya Ustaz untuk tadi kan disebutkan tentang Ibahatul Milkiyah sama Ibahatul Amal itu saya mau bertanya Ustaz itu konsep atau sebutan itu dicetuskan oleh siapa ya Ustaz ulama siapa atau apa dan itu di kitab apa ya Ustaz terima kasih ini juga ada senada di kolom chat jadi mungkin bisa sekaligus ya dari saya bacakan juga ya izin bertanya mengenai kebolehan dari Ibahatul dan Amalia kalau kalau kita muslim pengen jadi pengusaha orang kaya apakah itu masuk dalam kategori kapitalis lalu kedua kalau pengusaha di sistem hari ini apalagi omsetnya miliaran pasti kita punya keinginan untuk mempertahankan harta dengan manipulasi laporan akunting atau teks yang sebelumnya disebut teks evasion ini memang natural alamnya pengusaha memang gitu tapi kita tetap mengunik kewajiban zakat perbuatan ini halal juga kalau dalam perspektif Islam silahkan mungkin dua pertanyaan ini agak bisa disambungkan kita bicara masalah Ibahatul Milkiyah dan Huriatul Milkiyah sebenarnya masalah ini akan lari kepada kaedah usul usul fikih jelas lah karena kalau misalnya bicara masalah bagaimana syariat ya jelas tidak lepas daripada usul fikih nah kaedah usul ini memang nanti akan dipecahkan oleh para ulama baik daripada ulama mutakalim sampai mutakakhirin sampai nanti ulama-ulama sekarang kontemporer itu nanti akan membantu menyelesaikan masalah tapi ketika bicara masalah Ibahatul atau Milkiyah itu hanya sebatas konsep penamaan saja karena di masa Rasulullah ya Rasulullah tidak mendidik para sahabat bagaimana melakukan aktivitas ekonomi semendetil bagaimana para ulama fikih Rasulullah hanya membangun satu isyarat dalam hadisnya yang nanti dalam hadisnya itu nanti oh hal ini dilarang oleh Rasulullah oh hal ini diperbolehkan oleh Rasulullah oh janganlah ini janganlah ini oh nanti begini nah konsep itu sebenarnya nanti akan dinamai oleh para ulama untuk memudahkan mereka nanti disebut sebagai Ibahatul Amal dan Ibahatul Milkiyah dan ini sudah dibahas daripada kitab-kitab ulama-ulama klasik terutama kitab-kitab ekonomi ya kayak misalnya di kitab Nizamul Iktisodi kayak Syetaki Yuddin An-Nabani disini menarik Syetaki Yuddin An-Nabani itu menjelaskan misalnya terkait daripada kepemilikan sorry terkait masalah akad jual-beli akad jual-beli ulama-junghur kata Syetaki Yuddin itu membolehkan ulama-junghur itu berarti Imam Malik Imam Asyafi'i dan Imam Abu Imam bukan Abu Hanifa Imam Ahmad bin Hambal ketiga Imam ini sepakat bahwa penawaran harga barang terkait akad jual-beli tukar barang itu hanya boleh diberikan oleh siapa oleh penjual jadi yang boleh memberikan penawaran itu hanya penjual misalnya Kang Anaf saya beli esteh boleh boleh gak kalau misalnya harga estehnya jadi 3 ribu jangan 5 ribu itu gak boleh kalau dalam ulama-junghur yang boleh menawarkan itu yang penjual Kang harganya jadi 3 ribu buat antung nah itu boleh tapi Imam Abu Hanifa itu mengatakan boleh bahwa pembeli itu boleh melakukan transaksi penawaran bayangkan ya dalam proses pendetailan ini itu para ulama menjabarkan permasalahan padahal cuman akan jual-beli nah konteks ibahatul adalah pengikatan daripada ikatan syariat yang mengikat terkait aturan aktivitas ini sedangkan konteks huriatul itu membebaskan semuanya gitu loh dan ini menjadikan pemisahan dari mana nanti titik halal dan haramnya kurang lebih seperti itu jadi kalau misalnya mau baca terkait kitab-kitab ekonomi klasik insya Allah nanti akan dibahas walaupun memang gak akan disebut secara spesifik namanya ibahatul milkiyah atau huriatul milkiyah atau ibahatul amal atau apa namanya ibahatul amal atau huriatul amal tapi yang jelas konsepnya nanti akan terbayang bahwa oh ini untuk memudahkan ini masuk kategori huriatul oh kalau yang ini masuk konsep ibahatul itu saja sebenarnya ibahatul dan huriatul nah untuk yang kedua tadi apa terkait pengusaha untuk masuk dalam kategori kapitalis ya sebenarnya di jaman sekarang di jaman sekarang saya berusaha nih saya bilang kapitalis berarti semua pengusaha itu kapitalis gitu ya gak boleh jadi pengusaha enggak konsepnya gak gitu oke kapitalis itu istilahnya istilah kapitalis itu istilah yang baru istilah kapitalis itu ada di masa Karl Marx karena yang menyebut para pemilik modal itu itu adalah Karl Marx jadi konsep yang dipakai oleh para pemilik modal disebutnya kapitalis gitu ya jadi di masa sebelum Karl Marx itu gak ada istilah dikenal kapitalis dikenalnya orang-orang burjuis orang-orang kaya bukan para pemilik modal nah di satu sisi lagi yang harus kita tahu bahwa aktivitas ekonomi itu sudah berjalan langsung lama bahkan sebelum Rasulullah yang namanya aktivitas ekonomi itu sudah ada berarti pasti sudah ada yang namanya pemilik modal sudah ada yang namanya pekerja sudah ada namanya komoditi barang dan komoditi jasa nah hanya bedanya Islam mengatur itu semua dan orang-orang di luar Islam mencoba juga mengatur itu semua gitu ya nah disini tinggal kita memilih sebenarnya aktivitas kita bagaimana kalau misalnya kita adalah seorang bisnismen namanya bisnismen itu itu pasti punya namanya visibility bisnis apa itu visibility visibility bisnis atau visibility study ya visibility study itu itu adalah perhitungan atau perkiraan anggaran yang akan dikeluarkan dalam hitungan tahunan nah perhitungan tahunan itu itu akan dihitung secara mendetail daripada bagaimana gajinya bagaimana distribusi bagaimana kebutuhan apa namanya bagaimana kebutuhan apa operasional dan sebagainya dan sebagainya itu kan nanti akan dihitung dan itu dihitung dalam hitungan tahunan jadi seorang pengusaha itu pasti akan memiliki bayangan tahun ini target saya harus punya uang sekian untuk melanjutkan usaha saya di tahun depan sekian jadi kebayang ya fungsi visibility study nah dari sini kita tahu sebenarnya dari visibility study itu sudah ada nilai jaminan bahwa pekerja yang akan bekerja di bawah pemilik modal itu pasti sudah dijamin anggaran biaya gajinya atau upahnya karena itu sudah masuk dalam perhitungan visibility nah kalau misalnya kita seperti ini ini tidak akan melanggar konsep Islam karena dalam Islam akad daripada ijarok itu tidak mandang tidak peduli kalau perusahaan itu sudah kolaps tapi masih ada pegawai yang kerja itu kewajiban untuk membayar pegawai itu tetap harus dilakukan gak bisa dengan seenak-enaknya wah kita harus melakukan pengurangan karyawan kita sudah tidak cukup untuk membayar gaji karyawan lagi kalau enggak perusahaan ini akan makin bangkrut ya itu sudah dari awal salah dalam perhitungan visibility bisnisnya nah disini ya gak boleh harusnya dilakukan karena apa akad yang sudah ditetapkan itu tetap harus dipenuhi karena awful bil ukut ya itu harusnya memenuhi semua akad yang sudah disepakati nah sekarang bagaimana dalam aturan kita aturan main kita yang sekarang ada di dunia kapitalis ya memang kita tidak bisa bahasanya mengelak dari sistem karena sistem itu pilihannya kalau enggak kita melawan hancur diam atau terseret itu kan pasti bawaan sistem makanya ya kenapa dorongannya yang ubah sistem karena sistemnya memang sifatnya akan seperti ini terus nah terus bagaimana terkait bagaimana manipulasi laporan accounting ya tadi ya tax evasion atau menghindari pajak dan sebagainya sebenarnya itu sah-sah saja jadi memang balik dalam islam itu pajak dan bea cukai itu hukumnya haram jadi boleh enggak kita enggak bayar pajak ya seharusnya memang enggak bayar pajak kalau dalam islam tapi karena konsepnya adalah kapitalis dan konsep kebijakannya adalah demokrasi yang memang konsep keuangan negara itu APBN itu salah satunya bersumber dari pajak maka itu harus dilakukan tapi bagaimana dua kalau memang bisa menghindar atau bisa meminimalisir biaya silahkan tapi ketika memang enggak bisa dan harus membayar full ya tetap kita membayarnya dengan bentuk tidak ridu karena apa kalau kita ridu berarti kita membenarkan apa yang sudah Rasulullah haramkan itu yang tidak boleh kurang lebih gitu ya nah tambahan sebenarnya masalah kapitalisme ini ini sangat kompleks bahkan bayangkan inflasi kita itu kan dipengaruhi oleh dolar oleh dolar ya kebayang enggak nilai rupiah kita kan dipengaruhi oleh dolar tahun 2008 itu Amerika pernah krisis ekonomi krisis finansial terbesar yang pernah ada sampai akhirnya apa perusahaan apa namanya kebijakan pemerintah Amerika dia harus mengeluarkan uang sebanyak 500 500 miliar dolar untuk menutupi kerugian daripada sisi finansial negara Amerika pertanyaannya uang itu dari mana 500 miliar dari pajak pajak apa pajak yang diambil dari masyarakat masyarakat kecil yang ada di wilayah Amerika ini padahal ini masalah lucu ya makanya disebut sama siapa the most dangerous philosopher in the west Slavojizek Slavojizek itu sampai ngomong begini ini lucu bagaimana bisa masalah yang diciptakan oleh stakeholder dan pemangku kebijakan tapi penanggulangan terkait solusinya itu harus ditanggung oleh masyarakat ini kan sosialis bukan kapitalis ini konsep sosialisme tapi mana negara yang dikatakan kapitalisme menjalankan konsep sosialisme ini enggak ini satu kelucuan kalau kata Slavojizek itu this fucking ridiculous lah gitu ya ini lucu banget enggak mungkin harus seperti ini tapi mau pakai bahasa intelektual tapi yang memang lucu dan tahu enggak ternyata tujuan utamanya mereka menarik pajak itu untuk membangun trust trust siapa trust masyarakat terhadap kapitalisme nanti ketika sudah berhasil selesai lihat tuh karena kalian sudah menyelesaikan masalah ini sekarang hidup kalian aman-aman lagi kan enggak ada perubahan kan akhirnya masyarakat dininabobokan lagi dengan sistem kapitalisme dan itu berlaku untuk semua negara yang menerapkan sistem kapitalisme jadi kapitalis itu berusaha meninabobokan masyarakat agar terlena dan terbiasa dengan apa fluktuatif yang terjadi dalam negara kapitalisme nah ini agar saya katakan konsep daripada sistem ini rusak total gitu ya jadi memang membedakan juga antara motif berbisnis juga ya dengan kapitalisme itu sendiri yang namanya jangan disamakan bisnis kita membuka usaha lalu usaha kita konsepnya Islam lalu dengan Islam ini langsung disetarakan lalu kapitalis itu juga enggak bisa oh karena gue mau buka bisnis karena gue seorang muslim karena sistemnya kapitalis gue harus ikut kapitalis enggak bisa juga karena kita adalah muslim konsekuensinya terikat pada syariat maka bisnisnya harus sesuai syariat enggak peduli terkait bagaimana sistemnya kalaupun nanti terkait atau berurusan dengan sistem posisi kita terpaksa kalau itu dalam terpaksa ya kaidahnya jelas bahwa itu tidak dicatat oleh Allah sebagai dosa selama kita tidak ridho dengan apa yang dilakukan mereka ya terima kasih mungkin ini pertanyaan terakhir ini dari kolom chat ada yang mau belajar apakah implementasi akat kerja tadi yang disebutkan dan apa buru dalam Islam yang tadi dijelaskan itu bisa dilakukan pada sistem hari ini menya tadi mesti ada korelasi dengan negara oh iya kalau sekarang sebenarnya bisa misal saya punya perusahaan saya sebut saya perusahaan lalu Kang Ahnaf kerja sama saya terus saya bilang Kang gaji antum dengan job desk ini 3 juta setengah ya oh iya gak apa-apa padahal 3 juta setengah itu hitungannya standar UMR padahal saya juga tidak mematok daripada standar UMR karena saya punya visibility bisnis saya punya bayangan daripada bagaimana cash flow money daripada bisnis saya tapi setelah itu Kang Ahnaf ngomong waduh pak 3 juta setengah gak cukup saya ada tambahan sekian 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 saya nanya apakah ini sifatnya primer atau bukan kalau ini bukan primer ya seharusnya ini bukan prioritas tapi kalau ini ternyata ini primer maka saya kalau tetap ingin memperkerjakan Kang Ahnaf maka saya katakan yaudah saya tambahnya sekian mampunya gimana lalu Kang Ahnaf mengatakan ya gak apa-apa dia harus sepakat apakah itu pertanyaan saya apakah itu butuh diketahui oleh negara jawabannya kan tidak dia dalam artinya sah-sah saja dengan melakukan aktivitas seperti ini dan itu bisa sebenarnya tapi ingat terkadang bisnismen itu terpatok bagaimana ngitung daripada UMR jadi kalau kita ah kayaknya kita udah harus nilai kita udah harus memperkerjakan karyawan kayaknya kebutuhan kita semakin meningkat gitu loh demand perusahaan itu semakin meningkat mikir aja udah buka lowongan akhirnya orang itu buka lowongan ketika dia buka lowongan pada saat wawancara yaudah Pak Bapak siap kerja di tempat saya gajinya 2 juta setengah padahal job desknya itu sama seperti orang yang kerja 5 tahun di tempat yang sama dengan job desk yang sama fair iya gak fair lah orang job desknya sama kalau orang itu mampu ya harusnya diberikan dengan upah yang sama gitu loh itu adalah hal yang lumrah dan itu adalah kebijakan pribadi bukan kebijakan negara jadi gak usah harus mengkhawatirkan urusan negara disini sebenarnya ya gambarannya ya terima kasih jadi kita juga tutup dulu sesi diskusi kali ini mungkin ada kalimat menutup tapi mungkin ini sebenarnya ada satu pertanyaan lagi tuh di chat ya mungkin bisa di komen juga sama itu mengapa sosialis lu pernah diganti di berbagai negara muslim dulu tuh ya di Indonesia juga pernah dulu aku sosialis aku Islam aku Maksis itu kan mirip juga sebenarnya mungkin bisa bisa juga dilanjut dengan kalimat menutup untuk menutup permasalahan buruh itu tidak akan pernah tuntas selama sistemnya mengadopsi sistem kapitalisme karena sistem kapitalisme itu berasaskan pada laser flare yang dimana laser flare itu adalah satu konsep yang dimana negara tidak boleh memberikan intervensi pasar tapi faktanya di sisi lain Adam Smith juga mendorong bahwa sisi emosional itu tidak bisa dinafikan daripada manusia hasrat dan sebagainya itu adalah bagian daripada jati diri manusia yang itu akan mempengaruhi kebutuhan negara hanya memantau tapi akhirnya pada saat ini kapitalis sudah melenceng jauh dan malah menjadi salah satu monster yang makan dikatakan memakan orang yang menjalankan konsep sistem kapitalisme ini dan inilah yang sebenarnya harus disadarkan oleh kita sebagai umat Islam terutama orang-orang yang memahami terkait kerusakan apa yang sudah terjadi dan kita disinilah mencoba mendorong diri kita untuk dikatakan sebagai orang-orang yang mencoba memberikan solusi orang-orang yang memberikan satu azaz konsep yang dimana konsep ini akan menyelamatkan manusia dan terutama umat Islam dan konsep ini sudah dijamin oleh Allah SWT itu apa konsep Islam atau sistem Islam terlebih seperti itu ya terima kasih atas materinya hari ini kepada mengalami Cipta Yoga tadi disampaikan mengenai kapitalisme sosialisme dan Islam dalam memandang persoalan buruh kalian-teman bisa juga menyaksikan rekaman ulang ini nanti di komunitas generasi Islam kita akan upload disana tapi mungkin nanti ya setelah acara ini mungkin nanti kalau PPT gimana nanti terdikabari di ya PPT mau di share share aja apa-apa siap boleh silahkan nanti kami kita mungkin di grup telegram terima kasih kawan-kawan atas kehadirannya pada sejarah ini saya tutup Assalamualaikum Waalaikumsalam Ormatilah Jokor päätty.